Siapa yang kemudian berniat periakhtiar, pengen berubah hijrah, dan dia baru memulai ini, bahkan baru keluar rumah. Tapi kemudian maut datang lebih cepat dari apa yang ia duga, sesuai ajal. Kan Anda pernah dengar ada seseorang yang pernah membunuh seratus orang, kemudian setelah itu dia bertobat, bagaimana cara tobatnya? Dia istighfar, pergi ke madlis ilmu, di tengah jalan dia wafat, walaupun belum sampai ke madlisnya. Dia wafat dalam keadaan tobat dan langkahnya didilai sebagai langkah ibadah. Dakhal al-jannah, surga jaminan bagi dia. Assalamualaikum, dimanapun anda berada, sahabat-sahabat sekalian. Saya berdoa, bermohon pada Allah SWT, semoga kita senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah, diberkahi, dirahmati, dan dijadikan hari-hari kita lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, insyaAllah. Semoga Ramadan kita saat ini tentunya mendapatkan berkah dari Allah, dan hal terbesar yang kita mohonkan, semoga dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Kita berjumpa. Baik, Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, nama anda Fulan. Mohon izin saya samarkan namanya ya. Teman-teman sebenarnya bisa lihat juga di sini. Tapi saya akan lebih elok kalau saya coba samarkan saja. Dari Kalimantan Selatan, saat ini sudah berusia 27 tahun, lagi proses hijrah dan ingin belajar agama. Adakah pesantin yang bisa menerima anda mengingat usia anda sudah tidak muda lagi? Baik. Atau bisa bekerja tempat Ustaz Adi, terserah pekerjaan apa, yang penting bisa sambil menuntut ilmu dan punya lingkungan yang baik. Baik, saudaraku yang insyaAllah Allah muliakan. Saya sangat senang dengan pertanyaan ini. Ya, berbahagia bahwa ada kekuatan yang bisa anda dapatkan. Hidayah yang telah Allah tanamkan dalam diri anda, kemudian untuk anda mulai berubah. Itu anugerah Allah yang enggak semua orang bisa dapat di itu. Ya, syukuri itu. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran surah ke-29, ayat ke-69. Orang-orang yang mau berusaha merespon petunjuk dari kami. Jadi Allah sampaikan, saya berikan hidayah nih, saya beri petunjuk untuk berubah. Ya, kadang-kadang ada yang datang lewat pendengaran. Kita tiba-tiba sedang duduk dengar adhan. Kok kenapa bisa dengar gitu? Ya, padahal orang lain enggak dengar, anda dengar. Ya, tiba-tiba anda lewat dari pekerjaan, datang hidayah lewat mata, terus lihat masjid, lihat orang sudah berangkat ke masjid. Padahal anda biasa enggak lewat situ. Tapi tiba-tiba lihat orang sholat. Nah, selama ini mungkin pernah terlambat. Nah, itu hidayah. Kalau anda mau respon itu, anda mampir ke masjid, atau anda siap-siap untuk sholat. Kata Allah, kami akan tunjukkan jalan-jalan kebaikan yang lain. Jalan untuk mendekat kepada Allah. Jalan untuk rajin puasa. Jalan untuk senang dengan Al-Quran. Jalan mendapatkan rizki yang halal. Jalan mendapatkan rizki yang cepat. Kalimatnya subul, jama' dari kata sabil. Kalau satu anda respon, maka yang lain kemudian, Allah akan tunjukkan dengan cepat. Cepat, cepat, cepat. Ini saya lihat, ini ada langkah awal yang Allah kemudian berikan di hati anda. Anda tinggal meresponnya dengan maksimal. Dan, bermohon kekuatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama mesti dilakukan adalah, yang pertama, syukuri. Apa yang telah Allah anugerahkan itu. Yang kedua, semangat. Dan jadikan ini sebagai prioritas untuk mengisi sisa kehidupan kita. Harus lebih baik dari sebelumnya, sebelumnya, sebelumnya. Allah janjikan di Quran surah keempat, An-Nisa. Ayat yang keseratus. Siapa yang mau berhijrah? Oh, lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Ingin dekat dengan Allah. Maka Allah janjikan minimal dua hal kalau masih hidup di dunia. Yang pertama, muragaman kethira wa sa'ah. Muragaman kethira, kemudian dua, sa'ah. Saya mulai dari yang kedua dulu, sa'ah ke lapangan, ketenangan. Di orang hijrah itu pertama dapat ketenangan dulu. Biasa enggak pernah ke Madhus Talim. Tiba-tiba datang. Awalnya mungkin pembiasaan, adaptasi. Itu biasa. Dari yang dengar dari luar. Terus duduk paling belakang. Tiba-tiba tertarik pengen ke depan. Lama-lama ketinggalan sekali, penasaran. Ada rasa gelisah di situ. Setelah itu datanglah ketenangan dalam jiwa. Enak. Ada perasaan yang enggak pernah didapatkan sebelumnya. Pengen bangun tahajud, pengen posa sunnah. Itu sa'ah namanya. Kelapangan, keluasan. Moral ketinggalan itu kelebihan-kelebihan yang banyak sekali. Banyak sekali. Nanti ada, selain ketentraman tadi, mungkin tak terasa nanti ada rizki yang dinikmati. Dulu kelihatannya banyak, tapi enggak ada yang manfaat. Atau sedikit manfaat. Sedikit berkahnya. Sekarang kelihatan sedikit, tapi manfaatnya kayak banyak. Tenang dapatnya enak, bisa menikmati. Hidupnya nyaman, bisa istirahat, bisa macam-macam. Itu moral ketinggalan. Bisa juga bentuknya rizki yang didapatkan. Dan nambah, 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 nambah. Sesuai dengan keperluan untuk ibadah. Untuk ibadah, untuk ibadah. Kemudian, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman. Terutama yang bertanya seperti ini. Baik. Pertama datangi Madlis Ilmu. Tidak harus juga datang, misalnya langsung ke kami, ke Bekasi di sini. Tidak. Teman-teman cari yang terdekat dulu. Yang mungkin bisa memberikan bimbingan lebih baik. Tadi saya lihat di Kalimantan. Ya, di Kalimantan ini, Masya Allah. Saya kira banyak guru-guru baik. Ada K.H. Muhammad Bakhid. Ya, saya lihat baik beliau, Masya Allah. Ya, putranya K.H. Ahmad Mughni. Ya, dengan Sayyidah Zainab itu, Masya Allah. Orang baik, orang tahu adhu. Ya, belajar dengan beliau. Ada juga mungkin guru-guru yang lainnya, yang kira-kira bisa memberikan bimbingan langkah-langkah awal. Setelah itu, ya, coba kunjungi lagi Madlis yang lain. Madlis yang lain. Atau kalau punya perangkat seperti YouTube, bisa dibaca, dilihat, dipelajari. Ada Rizki? Datang kemari. Boleh, silakan. Ya, hadir Madlis. Yang penting, bagaimana caranya kita mengumpulkan perangkat-perangkat untuk berhijjah dengan baik. Untuk mendekat kepada Allah S.W.T. Ada berita gembira, kata Allah. Teruskan ayat yang tadi, Quran Surah 4 ayat P100. وَمَيْيَخْرُجْ بِمْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَاقَى عَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ Siapa yang kemudian berniat berikhtiar, pengen berubah hijrah, dan dia baru memulai ini. Bahkan baru keluar rumah. Tapi kemudian maut datang lebih cepat dari apa yang ia duga, sesuai ajal. Ajalnya memang sudah wafat, seketika harus wafat. Cuma dia nggak duga seketika akan wafat, karena sifatnya zaib. Kata Allah, فَقَدْ وَاقَى عَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ Pahalanya sudah dituliskan oleh Allah. Kalau tobat dia diampuni, dan langkah pertamanya melahirkan amalan untuk dia. Dia berpeluang mendapatkan kebaikan terbesar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mungkin surga dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah anda pernah dengar ada seseorang yang pernah membunuh 100 orang? Kemudian setelah itu dia bertobat, bagaimana cara tobatnya? Dia istighfar pergi ke madlis ilmu, di tengah jalan dia wafat, walaupun belum sampai ke madlisnya. Dia wafat dalam keadaan taubat, dan langkahnya didilai sebagai langkah ibadah. Dakhal al-jannah, surga jaminan baginya. Itulah yang melahirkan hadith Nabi, di Ibnu Majah, nomor hadith 233. Ya, kata Nabi dari riwayat sahabat Abu Darda, r.a. Al-Qa'ala, kata Rasulullah s.a.w. Man salakal tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya, berusaha serius, menempuh perjalanan. Ya, untuk menuntut pengetahuan, tentunya yang mendekatkan diri kepada Allah, maka setiap langkahnya dihitung memudahkan dia ke surga, meringankan dia ke surga. Dan para malaikat membentangkan sayapnya, memberikan rida kepada penuntut ilmu. Ya, di antara ridaannya, ya, ampunan. Ya, permohonan ampun kepada Allah. Permohonan ampun. Karena itu, di akhir hadith yang disebutkan, sebelum masuk kepada ulama pewaris pada Nabi, ya, mengampuni, ya, seluruh penduduk langit dan bumi, kalau penuntut ilmu ini tahu, Memohonkan ampunan kepada Allah. Ya Allah ampuni si fulan, si fulan, si fulan penuntut ilmu ini. Sampai-sampai hiu-hiu yang ada di lautan. Kalau kita mengetahuinya. Ini perkara raib yang kita ibani. Ya, baru kemudian di ujungnya, Maka carilah para ulama-ulama yang baik di madris-madris ilmu itu. Karena mereka pewaris Nabi. Cari yang pewaris Nabi. Bukan yang, mohon maaf sekedar hadir, kadang-kadang terlalu banyak canda yang tidak memberikan manfaat atau yang lainnya, maka itu tidak memberikan nilai-nilai ketahatan kepada Allah yang maksimal. Sekirah itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.